Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel karya badu sebil Oke kawan-kawan sahabat YouTube dimanapun anda berada tentunya dalam keadaan sehat walafiat Oke di video kali ini saya akan tutorial cara mencari sikuannya pakai metran kalau misalkan kita tidak punya sikon atau siku ya bisa pakai metran Oke khususnya untuk pemula ya yang belum tahu saja Oke gimana caranya simak aja videonya sampai habis Oke kawan-kawan sahabat YouTube dan ini saya contohkan pakai holo 4x6 4x8 ya ini udah berbentuk L jadi gimana caranya supaya kita L ini siku ya kalau misalkan kita agak ada sikon ya jadi bisa pakai metran seperti ini ya jadi untuk yang bawah kita ukur halnya ini harus 60 cm ya Hai dan yang atasnya 80 cm jadi ini hak kalau misalkan ditarik seperti ini ya yang tadi 80 sama 60 ditarik metran seperti ini harus ketemu 1 meter kalau udah ketemu 1 meter berarti ini udah siku ya udah bener-bener akurat dengan cara ini oke kawan-kawan terima kasih ya yang sudah nonton yang baru nonton silahkan di komen dan di subscribe ya selamat menikmati ya oke kawan-kawan kita coba ya pakai sikon ini saya pakai sikon ini ini udah siku banget ya kalau misalkan tidak siku berarti sikonnya ini udah rusak karena tadi saya tarik udah bener-bener akurat ya satu meter dan ini 60 tadi ya 60 cm yang atas tadi 80 cm ya oke kawan-kawan segitu aja ya tutorial cara siku pakai metran khususnya untuk pemulai yang belum semoga bermanfaat mohon maaf bila ada kekurangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih